Apa yang dimaksud dengan bersangatan gembira Allah Ta'ala itu? Apa artinya Allah Ta'ala itu bersangatan gembira bila mana kita bertobat kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rasuluhu wa lanabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyya Wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa zirriyatihi ila yawmil qiyamah Amma ba'dah Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah syukur yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada malam ini memberikan kita kekuatan, kesihatan, taufik dan hidayah Serta hinayah sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, duriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti Para muhibbin rahimakumullah Wa muslimun dan riwayat imam muslim Allah subhanahu wa sallam illaikum warna فانفلتت من يده وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع بذلها قد أيس من راحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة إذ هو بها قائمة علة فأخذ بخطامها ثم قال من شدة القرى اللهم أنت عبدي وأن ربك أخطأ من شدد القرى Imam Muslim mererayatkan hadis dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda sesungguhnya Allah bersangatan gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu tobat kepada Allah bersangatan gembira Allah itu melebihi dari gembiranya salah seorang kamu yang adalah dia di atas tunggangannya atau kendaraannya di Padang Sahara kemudian lepas hilang itu kendaraannya tunggangannya dari tangannya sedangkan di atas tunggangan itu ada makanan dan minumannya maka dia putus asa daripada tunggangannya itu lalu dia datang ke sebuah sebatang pohon dia berbaring di naungannya pohon tadi dan dia putus asa daripada tunggangannya yang hilang itu tak kala dia demikian tiba-tiba muncul tunggangannya itu tiba-tiba ada tunggangannya itu berdiri di sisinya maka dia pegang tali kendalinya kemudian dia berkata dari bersangatan gembiranya itu dia berkata Ya Allah Engkau hambaku Aku Tuhan Engkau tersalah dia dari bersangatan gembiranya nah para muhibbin rahimakumullah ini Rasulullah s.a.w. menggambarkan tentang kegembiraan seseorang orang ini betunggangan kuda di Padang Sahara di Padang Sahara Padang Pasir yang tidak ada seorang pun di sana selain daripada dia bertunggangan kuda itu nah begitu laki-laki tadi turun dari kudanya istirahat ternyata kudanya itu lepas lari dan hilang maka di kuda itu semua bahan-bahan bekalnya di kuda itu makanannya ada minumannya dan sebagainya ke sana kemari mencari di Padang Pasir itu dia kada bertemu dengan kudanya itu dan dia sudah putus asa sehingga dia menyimpulkan bahwa kudanya itu tidak akan kembali lagi nah di waktu putus asa itu dia cari pohon untuk bernaung bernaunglah di bawah naungan pohon itu tiba-tiba kuda tadi datang tiba-tiba kuda tadi ada masih lengkap dengan segala bekal yang ada di atasnya nah kita bisa membayangkan betapa gembiranya hati pemuda tadi betapa gembiranya hati orang tadi karena sesuatu yang sudah putus asa tiba-tiba datang tiba-tiba dapat dan selamat tentu hatinya sangat gembira dibandingkan dengan kegembiraan Allah apabila kita bertubat kepadanya maka Allah lebih gembira dari orang tadi jadi artinya apabila kita melakukan satu dosa lalu kita bertubat kepada Allah maka Allah itu sangat gembira sangat suka menyambut kedatangan kita yang kembali yang bertubat kepadanya setelah melakukan perbuatan maksiat atau dosa tadi apa yang dimaksud dengan bersangatan gembira Allah ta'ala itu apa artinya Allah ta'ala itu bersangatan gembira bila mana kita bertubat kepadanya para para ulama menjelaskan maksudnya bahwa Allah bersangatan gembira apabila kita ini tohbat kepadanya artinya adalah bahwa Allah akan memberikan kita ganjaran yang besar Allah memberikan kepada kita ganjaran pahala yang sangat banyak Allah memberikan keutamaan keutamaan yang sangat banyak itu sebagai bukti kegembiraan Allah bila mana kita bertubat kepadanya apa yang Allah berikan kepada orang yang bertubat itu pertama itu yang pertama diberikan Allah Allah lupakan Allah lupakan para malaikat hapalah Allah lupakan anggota anggota tubuh yang berbuat maksiat itu Allah lupakan tempat-tempat dimana kita berbuat maksiat itu Allah bikin semua itu lupa kan malaikat ini dihadapan Allah jadi saksi bahwa kita melakukan dosa anggota anggota tubuh kita di akhirat lapor kepada Allah bahwa dia melakukan dosa tempat-tempat di bumi yang dimana pernah kita melakukan maksiat itu lapor kepada Allah bahwa di atas dia pernah pulang bimbulan berbuat maksiat nah bila mana kita tobat kepada Allah Allah gembira dengan tobat kita Allah berikan kita yang pertama Allah lupakan semua saksi-saksi itu sehingga mereka tidak akan lapor kepada Allah bahwa kita pernah berbuat maksiat nah satu yang kedua fa'idah atau buah daripada kegembiraan Allah tadi Allah berikan kepada kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu begitu kita tobat diganti oleh Allah menjadi kebaikan kebaikan dosa-dosa yang kita lakukan banyak dosa yang kita lakukan begitu kita tobat kepada Allah itu diganti Allah dengan kebaikan nah itu satu akibat daripada bersangatan gembiranya Allah kepada hamba yang tobat itu yang ketiga orang yang tobat ini dijadikan Allah kekasih yang dulunya adalah musuh orang yang tobat itu adalah habibullah kekasihnya Allah nah begitu kita tobat Allah memanggil kita dengan panggilan ya habibi wahai kekasihku yang keempat Allah bersihkan dirinya dari dosa sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah yang kelima Allah berikan pahala-pahala yang besar yang akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surkanya Allah nah ini orang yang tobat kepada Allah tadi karena Allah sangat gembira Allah berikan hadiah macam-macam kepada orang yang kembali kepadanya sesudah melakukan dosa dan dan ma'asiyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbaiki dirinya, barang siapa yang memperbaiki dirinya pada sisa umurnya, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan pada sisa umurnya, maka dia disiksa dengan dosa-dosa yang telah lalu, dan dengan dosa-dosa yang tersisa pada umurnya itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, orang ini umur sudah anggap misalnya 60 tahun. Nah selama 60 tahun orang ini macam-macam maksiat dilakukan. Kemudian orang ini sudah umur 60 tahun, lalu dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan bertobat, dengan beramal salih. Tiga tahun kemudian orang ini meninggal dunia. Nah, tiga tahun kemudian orang ini meninggal dunia. Maka Allah ampuni kejahatan-kejahatan yang telah lalu itu. Karena dia memperbaiki diri di akhir-akhir masa hidupnya itu. Tetapi sebaliknya, apabila orang berbuat kejahatan, berbuat kejahatan, berbuat kejahatan, di masa lalunya, dan tidak ada memperbaiki diri, sehingga umur yang tersisa daripadanya itu digunakannya pula untuk kejahatan-kejahatan, maka dia disiksa dengan sebab dosa-dosa yang telah lalu, dan dosa-dosa yang kemudiannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang sudah umur misalnya 60 tahun, 70 tahun, apalagi lebih pada itu umur. Nah, sisa umurnah anda itu baguskan diri. Sisa umurnah anda itu mempaatkan untuk segala macam kebaikan. Bila ini bisa kita perbuat, maka seutomatis akhlak perbuatan kita yang lalu itu dihapuskan oleh Allah yang tidak baiknya. Nah, ini yang disebut dengan husnul khatimah. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Artinya bagaimanapun kelakuan-kelakuan buruknya di masa lalu, tapi begitu akhir-akhir menjelang kematian, dia berbuat kebaikan, nah, ini orang yang disebut husnul khatimah. Artinya, kesudahan yang bagus. Bila kesudahan yang bagus itu didapatnya, maka yang telah lalu itu, kejahatan otomatis bubur dan hilang sendirinya. bahwa mu'adz bin jabel, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam handak musyapir waqala maka mu'az berkaca ya Rasulullah al-sini berikan ulun pesak berikan ulun wasiat nah ini adalah merupakan satu sunnah orang yang handak musyapir itu disunatkan mendatangi orang-orang salih orang handak musyapir itu disunatkan datang kepada para ulama apa datang ke sana tujuan yang pertama adalah minta nasihat apa-apa yang perlu dilakukan di dalam perjalanan itu yang kedua minta doa kepada mereka itu nah macam mu'az handak musyapir beliau datang dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau minta pesan minta nasihat wa'ala Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nasulullah bersabda wa'abudillah wa'la tushriku bihi syai'ah wa'abudillah wa'la tushriku bihi syai'ah wahai mu'az sembahlah Allah dan jangan engkau mensekutukan dengan Allah itu sesuatu artinya bahasa kita wahai mu'az jaga iman tauhid engkau karena waktu musyapir ini banyak yang dilihat banyak yang dirasa banyak yang didengar mungkin ada hal-hal yang bisa mengganggu akidah yang mengganggu keimanan kita maka nanti kita berpesan jaga iman engkau kepada Allah nah ujar mu'az wahai rasulullah tambahin pang lagi nasihatnya apa tambahin lagi kala rasulullah s.a.w. bersabda iza asa'ata fa'ahsin ujar nabi bila engkau wahai mu'az berbuat satu kejahatan bila engkau berbuat dosa fa'ahsin maka berbuat baiklah engkau wa'atuhassin khuluqah hendakwa engkau perbaiki budi pekerti akhlak engkau ma'atuhassin wa'atuhassin 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 khuluqin hasad ujar nabi takwalah engkau kepada Allah wahai mu'az sekira-kira dimanapun engkau berada baik di kampung baik di jalan baik di tempat tujuan musafir takwalah kepada Allah yang kedua irinkan perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik misalnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan jahat dan berakhlaqlah engkau kepada manusia bihulukin hasan dengan akhlak yang baik nah itu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az waktu beliau hendak musafir jadi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita secara umum bahwa apabila kita melakukan satu dosa maka segeralah iringi dengan perbuatan baik perbuatan baik itu macam-macam yang pasti dulu adalah tobat setelah berbuat kejahatan maka irinkan dengan tobat dan perbuatan-perbuatan baik yang lain karena itu menghapuskan dosa yang kita perbuat tadi artinya apa disini bahwa nabi kita beliau tidak mengatakan jangan berbuat dosa karena hal itu kadang mungkin dilakukan bagi seorang manusia yang tidak maksum yang tidak terpelihara setiap manusia itu pasti ada memperbuat dosa tetapi yang diperintahkan oleh nabi adalah bukannya jangan berbuat dosa tapi nabi kita perintah bila engkau berbuat dosa maka iringkan dengan perbuatan baik karena perbuatan baik itu menghapuskan dosa biar nabi SAW dan lagi ditambah oleh Rasulullah bahwa engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik karena akhlak yang baik ini adalah merupakan sesuatu perbuatan yang sangat berguna untuk menghapuskan dosa kita masih ingat kisah seorang abid ahli ibadat yang berkupuluh tahun beribadah kepada Allah begitu abid ini berzina setelah berzina lalu abid ini memberikan rupi yang ada padanya kepada orang yang kelaparan ditimbang dosa zinanya dengan amal yang sekian puluh tahun itu kali cukup tetapi sedekah rupi kepada orang yang membutuhkan itu yang bisa mengalahkan dosanya zina itu nah memberikan rupi kepada orang yang memerlukan itu adalah bagian daripada akhlak yang baik makanya nabi tadi bila engkau berbuat dosa maka iringkanlah dosa itu dengan perbuatan baik seperti tobat istighfar salawat dan sebagainya dan lagi berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik Rasulullah s.a.w. bersabda inna husnal khulq layudhibul khati'ah kamatudhibu samsul jalid ujar nabi kita sesungguhnya budi pekerti akhlak yang bagus itu dia menghancurkan dosa meluluhkan dosa sebagaimana menghancurkan meluluhkannya matahari akan air yang beku banyak estor anda kakak panas luluhnya nah begitulah akhlak yang baik ini dia meluluhkan menghancurkan dosa yang pernah kita lakukan itu Rasulullah s.a.w. bersabda lagi innal abda layablu bihusnul khulukihi azima darajatil akhira wa syarafal manazil wa innahu ladha'ifun pil ibadah seorang hamda itu mencapai dengan kebaikan akhlaknya derajat yang besar pemulihaan yang tinggi di sisi Allah padahal dia lemah ibadahnya orang ini ibadahnya pada kuat tetapi budi pekertinya orang ini bagus akhlaknya bagus maka orang ini dengan budi pekerti yang bagus itu ditempatkan Allah pada ketempat yang tinggi pada derajat yang tinggi di sisi Allah s.w.t akhlak kalau akhlak yang bagus yang dimaksud itu yang bisa mengguburkan dosa yang menghapuskan kesalahan itu nah Rasulullah menjelaskan secara garis besar tentang akhlak yang baik itu wujar nabi kita baik akhlak itu tasilu man kata'ak watu'ati man haramak watu'afu'an man zalamak itu dasar daripada akhlak yang baik pokok akhlak yang baik menghubungi orang yang tidak pernah menghubungi engkau kita ada bisikawan ada bisik keluarga yang jauh dari kita yang kata'ak pernah menghubungi kita kata'ak pernah menghubungi lewat surat lewat apa kata'ak pernah nah kita hubungi mereka itu satu itu akhlak yang baik yang kedua watu'atiya man haramak memberi orang yang tidak memberi engkau gak bisa memberi kita beraruhan ada suama atari nah kalau kita beraruhan atari atari kata'ak memberi kita bila ini ada kelebihan rezeki kata'ak memberi kita nah kita ada lebihan rezeki berikan kepadanya nah itu adalah baik akhlak yang ketiga ujar nabi engkau maafkan orang yang menwalim engkau ada perlu menunggu minta maaf orang ada kita dengar ada orang menggibah kita sudah kita maafkan ada orang kita dengar memfitnah kita kita maafkan menunggu minta maaf nah ini budi pekerti yang baik akhlak yang baik itu yang seperti itulah yang menghapuskan dosa kita yang meluluhkan dosa kita kalau ada orang misalnya menggibah kita menganiyaya kita kalau kita maafkan mereka itu maka sangat banyak tidak sedikit dosa yang kugur di tubuh kita kita mendengar ada si anung yang berpian ini aku maafkan nah itu lebih baik daripada istidupar istidupar yang kita baca karena yang kita pakai itu adalah merupakan ahlak Allah akhlak Allah yang besar nah para muhibbin rahimakum Allah tiga perkara itu pokok daripada akhlak yang baik nah cabang cabangnya pemurah cabang cabang kalau kita memberi kepada orang yang memberi kita itu itu biasa itu bebarian itu bebarian itu biasa sudah ini memberi kita beri ini baruhan mahat kita atari itu sudah lumrah tapi kalau kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita nah ini akhlak yang baik itu pemurah itu cabang daripada daripada akhlak yang baik apalagi cabang daripada akhlak yang baik itu lapawza nah tidak kasar tutur katanya tidak kasar tutur katanya kedadak keluar artinya di mulutnya itu satu ucapan ucapan yang menyakiti hati orang ucapan yang kasar nah ini buah daripada akhlak yang baik tadi termasuk golongan akhlak yang baik itu adalah dia tidak suka berdebat orang yang akhlak baik itu dia suka bertengkar suka berdebat suka baka karasan kita suka berdebat rasulullah seorang seorang bujur seorang bujur adanya mengarasi sudah bukan masalah agama bukan masalah untung rugi masalah pandiran pandiran yang tidak ada manfaatnya bahkan kerasan bahualan nah kalau kita punya akhlak yang baik tinggalkan perdebatan itu dan meninggalkan perdebatan bukan sia-sia Allah akan memberi kita suatu hadiah rumah di atas surga jika kita meninggalkan perdebatan itu contoh perdebatan mempaatnya apabila kita tinggalkan kita dapat pahala yang besar dan bagian akhlak yang baik yang kita dapat umpamanya bahwa dalam masalah pembicaraan kawanan umpamanya menjadi kita mulai sini kita ke samarindan itu 7 jam sampai kawan kita sampai paling 5 jam nah ayo 5 jam bapak iwa tidak usah dikarasi lagi bila dikarasi berdebat nah itu contoh jidang tidak usah disambung lagi sampai 7 jam 5 jam saja maka ada aku sudah merasai 7 jam malawannya tidak usah dilewani jadi 3 jam saja ayo bapak juga 3 jam dikarasi karena ada untungnya nah perdebatan nangka itu ada hal-hal kecil tapi bila kita tinggalkan itu kita meninggalkan itu diberi Allah rumah diatas surga yang tinggi kenapa karena itu adalah merupakan budi pekerti yang baik akhlak yang baik tadi dan berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik akhlak yang baik akhlak yang sempurna itu adalah akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kita disuruh meniru akhlak beliau itu seberapa persen kita bisa mengikuti akhlak baik beliau kalau 100 persen ada mungkin yang penting kita disebut oleh kebanyakan manusia bahwa kita punya akhlak yang baik orang menilai belajar orang baik itu baik itu baik belajar orang itu kada baik nah kita kada baik secara sempurna kita tidak akan bisa berakhlak yang baik itu karena itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma kita usahakan kita perbaiki akhlak kita minimal jangan sampai kita ini disebut orang berakhlak yang kada baik itu saja jangan sampai disebut orang kita ini kikir jangan sampai jangan sampai kita disebut orang penyihungan jangan jangan sampai kita disebut orang penyarikan jangan jangan sampai disebut orang itu malah diurus jangan ini contoh-contoh akhlak yang kada baik nah akhlak yang buruk akhlak yang tidak baik itu bukan sesuatu yang tidak berbahaya bahkan sangat berbahaya Rasulullah bersabda innal abda layablu minsu yukhul kihi aspala dariki jahannam seseorang itu dengan sebab akhlak buruknya dia sampai masuk neraka yang paling bawah akhlak buruk ini bukan hal yang inti dilaporkan kepada Rasulullah disana wahai Rasulullah ada perempuan yang sembah yang pekerjaannya puasa pekerjaannya tapi kadang-kadang mulutnya itu menyakiti mulutnya itu menyakiti kata-katanya menyakiti orang pada ahli ibadah sembah yang puasa pekerjaannya di pesahapan lagi mukana ada berbaculan tapi tutur katanya itu menyakiti tutur katanya menyakiti apa jawab Nabi lakai rapiha karena baiknya orang itu karena baiknya orang itu jadi akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian tatimmatun lai hadihi tatimma ila khadratin Nabi lai hadihi ila Allah sub indo by broth3rmax